Yo, up, 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 what's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Santuy kan? Wehehey Oke, pada hari ini gue akan membahas 7 cuplikan pembawa acara berita, ya bisa disebut fail ya Karena ada beberapa hal yang terjadi pada saat penyiaran berita tersebut yang membuat gagal fokus ke arah lain gitu ya Bukan malah ke topik pembicaraan beritanya gitu loh Bagaimana? Kalian penasaran? Enggak? Bodo amat Oke, yang pertama, reporter dengan santuy menarasikan berita tentang babi liar ya Yang sedang berkeliaran di lingkuan masyarakat, waduh pasti masyarakat pada gaduh gitu kan Namun ada hal yang terjadi nih, ada hal aneh, nah ini dia nih Nah, kenapa wey? Wey, ini tolong! Nampak ada salah komunikasi antara kameramen dengan video editornya ya Karena disini nampaknya tayangannya ditayangkan secara live Jadi hal ini tidak dapat dipungkiri terjadi ya Yang anehnya bisa ngepas gini gitu loh Aneh kan? Kepala sama gambar badan Eh, gimana nih bud? Oke, yang kedua, terlihat reporter outdoor satu ini sedang menyampaikan situasi sekitar Namun hal sial terjadi pada reporter tersebut Ouch! Aduh, pasti sakit itu Tidak disangka skateboard melayang dengan santui di udara Mengarah ke kepala sang reporter yang dengan ceria membawakan acara ya Sebelum kena tentunya Bahkan, orang sekitar pun mengeluarkan reaksi terkejut gitu loh Karena ya itu tadi reporternya kena sebuah skateboard Sahap gitu tuh coy Yang ketiga Kembali dengan reporter outdoor Yang satu ini sedang melaporkan keadaan penutupan jalan Altama Tau gak jalan Altama? Gak tau juga gue Karena adanya sebuah kebakaran Namun, yang membuat gagal fokus Ada seorang wanita menghapirinya dengan pakaian ungu Dan memakai topeng unicorn Loncat-loncat dengan riang gitu loh Kita lihat disini Reporter sangat berusaha keras untuk tidak menghiraukan itu Yang sabar ya pak Keempat ini nih Reporter bersama dengan salah satu pembeli iPhone 6 ini Sedang asik-asiknya membahas tentang iPhone yang baru saja rilis Berarti ini situasinya dapat kita simpulkan terjadi beberapa tahun lalu ya Dan reporter mengajak seorang buyer tadi Untuk mengunboxing iPhone tersebut di tempat Ini yang terjadi Oh, sakit itu boy Sakit tapi tidak berdarah Penonton sekitar pun berteriak Karena iPhone 6 saat itu tentunya sangat-sangat berharga Namun berbeda dengan remaja satu ini Dia tidak sengaja menjatuhkannya dengan Ya, kayak gitu doang boy Belum sempat dipegang udah jatuh Eh, kasian Kalau kalian gitu Gimana perasaan kalian guys? Baru beli udah jatuh Kelima Nah, ini Lagi-lagi bersama reporter outdoor satu ini Sedang mewawancarai orang yang termasuk dalam golongan manusia yang Hmm, tidak biasanya ya Karena dia lari dengan santuy Pada saat cuaca sedang gelap-gelapnya nih Dan bersalju lagi Ini dia sesi tanya-jawab mereka Sang reporter menanyakan begini nih Kenapa kamu lari saat begini kocak? Dan sang pelari pun menjawab Ini adalah waktu yang perfect untuk lari, Susan Lalu reporter pun membiarkan mereka lari dengan santuy kembali ya Eh, pleset banyak Lagian sih Lari pada saat Saju gini Aduh, ada-ada saja ya Ternyata bukan warga Plus 62 saja yang aneh ya Disana juga ada Sakit tuh pinggang Keenam Nah, outdoor lagi nih Nampaknya banyak hal random terjadi pada saat outdoor ya Karena melibatkan banyak orang sebagai background siaran ini Nampak seorang reporter cantik sedang Eh, eh, ya Gak sakit pak Aman, Jon Hahaha Aduh, bapaknya kasihan kali ya Itu sedang bersepeda dengan santuy Gowes-gowes Pengen masuk TV Nah, paknya Langsung ngejodot ya Ketujuh Nah, ini Terlihat seorang reporter sedang mewawancarai bapak tua yang mempunyai jenggot putih ini ya Mungkin sedang membicarakan politik yang sedang hangat-hangatnya di negara itu Namun, ada hal yang membuat gagal fokus terjadi di belakang mereka Bapak yang ada di belakang nampak ingin memotos sesuatu yang Eh, kayaknya indah ini untuk diabadikan gitu kan Namun, nasib sial menghampiri kaki bapak tersebut Dia menginjak tanah yang tidak tahan lagi dengan beban yang ada di dunia ini Jadi ya, jatuh Ya, sabar pak HP-nya juga jatuh nih pasti Aduh Ya, itu tadi laporan berita yang disebut Fails Part 1 ya Bagaimana? Bagian keberapa yang kalian suka? Silahkan tulis di komentar ya Sampai sini dulu video yang gue bikin Sampai jumpa di video selanjutnya Salam